Bantuan Amerika ke Ukraina benar-benar berada pada titik kritis. Gedung Putih mengatakan mereka hanya mempunyai cukup uang untuk satu paket bantuan lagi. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan Senin 18 Desember 2023 mengatakan paket bantuan itu rencananya akan diumumkan minggu ini. Setelah itu Gedung Putih tidak akan memiliki lagi kewenangan pengisian kembali. Sebelumnya pengawas keuangan Pentagon Michael McCord juga telah memberitahu Kongres. Dia mengatakan Departemen Pertahanan bermaksud untuk mentransfer lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Dana itu untuk menggantikan peralatan dan layanan yang diberikan ke Ukraina. Dia juga mengatakan setelah dana ini dikeluarkan Pentagon akan kehabisan dana untuk bantuan keamanan ke Ukraina. Kirby maupun McCord tidak mengatakan apa yang akan ada dalam paket berikutnya atau berapa nilai yang dimilikinya. Baik Kirby maupun McCord mendesak Kongres meloloskan rancangan undang-undang tambahan belanja keamanan nasional sebesar 106 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.600 triliun rupiah. Dana itu mencakup 61 miliar dolar atau sekitar 950 triliun rupiah bantuan militer untuk Ukraina. Permintaan belanja tambahan pemerintah Biden juga mencakup bantuan militer untuk Israel, dana untuk meningkatkan persaingan dengan China di Indo-Pasifik, serta keamanan di sepanjang perbatasan Amerika dengan Meksiko. Namun usulan tertahan karena perselisian dengan Partai Republik mengenai keamanan tambahan di perbatasan selatan. Kirby menambahkan hanya dalam 24 jam terakhir puluhan drone dan setidaknya satu rudal jelajah menghantam kota-kota Ukraina. Dan tentu saja itu semua terjadi dalam konteks pasukan Rusia yang mencoba melakukan serangan darah di Ukraina. Namun menurut Kirby upaya itu belum berhasil, karena Ukraina mempunyai persenjataan dan sumber daya yang baik serta mampu bertahan melawan gerakan ofensif Rusia ini. Hanya saja dia menegaskan Ukraina masih membutuhkan bantuan Amerika. Untuk itu Kirby mendesak Kongres segera bertindak. Sejumlah pejabat di Amerika mengatakan Rusia mulai melihat momentum dalam serangannya di wilayah Donetsk dan Kharkiv. Mereka telah memperingatkan bahwa Kharkiv tidak akan bertahan lama melawan Rusia tanpa bantuan. Seorang pejabat Amerika kepada CNN mengatakan Ukraina hanya bisa menahan serangan Rusia selama beberapa bulan lagi dengan skenario terburuk berupa kemunduran signifikan atau bahkan kekalahan pada musim panas 2024. Pejabat itu mengatakan memang tidak ada jaminan keberhasilan meski ada bantuan Amerika. Namun Ukraina pasti akan gagal tanpa Amerika. Negosiasi mengenai rancangan undang-undang pengeluaran antara Gedung Putih dan Partai Republik sedang berlangsung. Namun kemungkinan besar tidak akan selesai pada akhir tahun 2023. Ini adalah berita buruk bagi Ukraina yang tidak punya waktu untuk memihaknya. Sementara itu dari medan perang dilaporkan secara umum situasi tetap beku. Baik dari segi cuaca maupun pergerakan. Hanya saja Rusia mendapatkan keunggulan terutama di wilayah Donetsk. Pasukan Rusia juga melanjutkan operasi ofensif di sepanjang garis kupiang Svatovy Kremina dekat Bahmut. Juga dekat Afdivka Barat Kota Donetsk serta di Barat Oblasiak Polisya. Kombinasi dari kekurangan amunisi artileri dan keterlambatan bantuan Barat kemungkinan besar menyebabkan pasukan Ukraina kehilangan materi dan mungkin menunda operasi serangan balasan Ukraina di masa depan. Juri bicara Angkatan Udara Ukraina, Kolonel Yurif Ehnad mengakui Rusia memiliki cukup drone untuk melancarkan serangan harian terhadap Ukraina dari berbagai arah. Sementara itu pada 17 Desember 2023 malam, Ukraina melancarkan serangan drone ke lapangan terbang Morosov di Rostov-on-Don. Ini adalah markas resimen penerbangan pembom ke-559 Angkatan Udara Rusia. Sejumlah laporan menyebutkan ada hingga 20 pesawat Su-34 di bandara saat serangan terjadi. Tiga stasiun radar dan peralatan lainnya juga terletak di wilayah lapangan terbang. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim 33 drone ditembak jatuh dalam serangan itu. Tidak ada korban jiwa tetapi tidak disebutkan tentang kerusakan materi. Hanya saja sejumlah laporan mengklaim serangan drone itu menimbulkan kerusakan signifikan pada peralatan Rusia. Rusia juga terus menggempur pasukan Ukraina yang membuat terobosan di seberang sungai Diniplodi, keresan yang diduduki Rusia. Video telah muncul yang menunjukkan pemboman dengan FAB-1500M54 yang dilengkapi dengan UMPK. Ini adalah modul peluncuran dan koreksi terpadu. Demikian sahabat jajat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like ane go, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!